Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to ADEM channel Nah, pada kali ini kita akan belajar mata kuliah auditing 2 Nah, kita akan belajar tentang audit of fixed assets Yang mana akan dikresentasikan oleh kakak-kakak cantik dari grup 3 ADEM 17 Politeknik Negeri Padat Oke guys, mari kita kenalan dengan kakak-kakak cantiknya terlebih dahulu Yang pertama, ada Kak Anggi Eka Putri Yang akan membahas tentang Definition of fixed assets Classification of fixed assets And characteristic of fixed assets Selanjutnya, ada Kak Rezi Refliasa Putri Yang akan menjelaskan tentang Risk level of fixed assets Audit objective of fixed assets Different in substantive test of current asset and fixed asset And purpose in substantive test of fixed asset Dan yang terakhir, ada Kak Westi Ramadhani Yang mana kakak ini akan menjelaskan secara detail tentang Prosedur in substantive test of fixed asset Selamat menikmati guys Enjoy Baiklah, disini kita akan membahas tentang Definition of fixed assets Nah, fixed assets disebut juga Property, plan, dan equipment Pengertian fixed assets merupakan Aktifa jangka panjang atau relatif permanen Merupakan aktifa berujud Karena terlihat secara fisik Dimiliki dan digunakan oleh perusahaan Tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional perusahaan Sedangkan menurut standar akutansi keuangan PSAK no.16, paragraf 5, IAI tahun 2012 Menjelaskan bahwa Aset tetap adalah aset berujud Yang diperoleh dalam bentuk siap pakai Atau dengan dibangun lebih dahulu Yang digunakan dalam operasi perusahaan Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan Dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun Masa manfaat adalah Periode suatu aktifa yang diharapkan digunakan oleh perusahaan Atau jumlah produksi Atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktifa oleh perusahaan Sifat FIC Asset Yang mana terbagi atas tiga Yang pertama yaitu tujuan pembelian Adalah untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional perusahaan Atau tidak diperjual belikan Yang kedua yaitu masa manfaat lebih dari 1 tahun Dan yang terakhir yaitu jumlah cukup material Selanjutnya, karakteristik of FIC Asset Menurut standar akutansi keuangan PSHK no.16 IAI tahun 2012 Asset tetap dimiliki untuk digunakan dalam berbagai hal Yang mana terbagi atas lima bagian Yang pertama yaitu Produksi atau penyediaan barang dan jasa Yang kedua direntalkan kepada pihak lain Yang ketiga tujuan administratif Yang keempat mempunyai wujud fisik Dan yang terakhir mempunyai umur relatif permanen Atau lebih dari 1 tahun periode akutansi Selanjutnya yaitu classification of FIC Asset Menurut Arahab tahun 2002 Penggolongan aktifa tetap dibagi menjadi berbagai sudut Antara lain yaitu Yang pertama, subtantif Subtantif terbagi atas dua Yang pertama yaitu tanggibel aset Atau aktifa berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan Yang kedua yaitu intagibel aset Atau aktifa yang tidak berwujud seperti AGU, goodwill, patent, copyright, hak cipta, franchise, dan lain-lain Yang kedua yaitu depresiasi Depresiasi terbagi atas dua Yang pertama, depreciated plan aset Yaitu aktifa tetap yang dapat disusutkan seperti Bangunan, peralatan, mesin, inventaris, dan lain-lain Yang kedua, underrepresented plan aset Yaitu aktifa tetap yang tidak disusutkan seperti tanah Yang ketiga, jenis Berdasarkan jenis dapat dibagi atas Tujuh bagian yang pertama yaitu lahan Lahan adalah bidang tanah terhampar Baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong Dalam akutansi, apabila ada lahan yang didirikan Bangunan di atasnya harus dipisahkannya catatannya dari lahan itu sendiri Yang kedua yaitu bangunan Bangunan yang terdiri di atas bumi Baik di atas tanah atau air Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi alokasi gedung ini Yang ketiga yaitu mesin Mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan Yang keempat, kendaraan Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkutan, truk, traktor, mobil, kendaraan rola dua, dan lain-lain Yang kelima, perabot Dalam jenis ini termasuk perabot kantor, perabot laboratorium, perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan Yang keenam, peralatan Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti investor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang, dan lain-lain Dan yang terakhir yaitu prasarana Di Indonesia merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, pagar, dan lain-lain Dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang saling berkaitan Yang kedua, itu ada risiko pengendalian Yang mana, risiko bahwa suatu salah saji material yang terdapat atau yang terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas Dan yang terakhir, itu ada risiko deteksi Nah, risiko deteksi adalah Risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat di dalam suatu asersi Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapanan oleh auditor Pada pengujian subtantif atas piutang usaha, pengujian di Telsado kategori konfirmasi piutang merupakan prosedur yang penting Prosedur ini sangat perlu dilakukan karena merupakan prosedur auditing yang diterima umum Kecuali, apabila piutang tidak material, tidak efektif, risiko bawaan maupun risiko pengendaliannya rendah Yang dimana, jika risiko pengendalian ditaksir terlalu rendah, risiko deteksi dapat terlalu tinggi ditetapkan oleh auditor Dan dapat melaksanakan pengujian subtantif yang tidak memadai, sehingga auditnya tidak efektif Bila auditor tidak melakukan konfirmasi, ia harus mencantumkan dalam kertas kerja mengenai alasannya dan bagaimana akuntan mengatasinya atau tindakan alternatif yang dilakukan Selanjutnya, audit objective of fixed asset Menurut Sukirisno Agus, pada tahun 2012, pemeriksaan atas aset tetap mempunyai tujuan diantaranya Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tetap Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan yang diaudit Ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan atau periode yang diperiksa Betul-betul merupakan suatu kapita ekspenditor, diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar Selanjutnya, untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang Selanjutnya, untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun atau periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar akutansi keuangan, konsisten, dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan benar atau secara akurat Selanjutnya, untuk memeriksa apakah aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akutansi keuangan di Indonesia, yaitu SAK, ETAP, atau RFR Selanjutnya, perbedaan pengujian subtantif terhadap aktifa lancar dan aktifa tetap atau fit asset dan current asset Nah, di sini ada beberapa perbedaannya Yang pertama, frekuensi transaksi yang menyangkut aktifa tetap relatif sedikit Maka jumlah waktu yang diperlukan untuk pengujian subtantif terhadap aktifa tetap relatif sedikit bila dibandingkan dengan aktifa lancar Yang kedua, ketetapan pisah batas interaksi yang bersangkutan dengan aktifa tetap sedikit pengaruhnya terhadap perhitungan laba rugi Maka, auditor tidak mengarahkan perhatiannya terhadap masalah ketelitian pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktifa tetap pada akhir tahun Sedang, dalam pengujian subtantif terhadap aktifa lancar, auditor mengusatkan perhatian terhadap aktifa lancar tersebut Yang ketiga, pengujian subtantif terhadap aktifa tetap dititik beratkan pada verifikasi mutasi aktifa tetap yang terjadi dalam tahun yang diaudit Yang terakhir, verifikasi saldo aktifa tetap pada tanggal neraca tidak mendapat perhatian auditor Karena aktifa tetap disajikan pada kosnya, bukan nilai pada tanggal neraca seperti halnya dengan aktifa lancar Tujuan pengujian subtantif terhadap saldo aktifa tetap Nah, di sini ada 5 tujuan Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akutansi dengan aktifa tetap Yang kedua, membuktikan keberadaan aktifa tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktifa tetap yang tercantum di dalam neraca Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas aktifa tetap yang dicantumkan di dalam neraca Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian aktifa tetap yang dicantumkan di neraca Dan yang terakhir, untuk membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktifa tetap di dalam neraca Untuk hal tersebut, maka auditor melakukan rekonsilasi antara saldo aktifa tetap yang dicantumkan di dalam neraca dengan aktifa tetap yang bersangkutan di dalam buku besar Dan selanjutnya, ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, dan buku pembantu aktifa tetap Oke, pada kali ini saya akan membahas mengenai prosedur pengujian sertantif atas aset tetap Di sini, kami mengambil sumber yaitu dari Alpin Aren pada tahun 2011 Menurut si Aren, prosedur dalam pengujian sertantif ini terdiri dari 6 langkah Yang pertama itu, melakukan prosedur analitis Yang kedua, melakukan verifikasi akusisi tahun berjalan Yang ketiga, melakukan verifikasi penghentian aset tahun berjalan Yang keempat, melakukan verifikasi saldo akhir pada akun aset Langkah yang kelima yaitu, melakukan verifikasi beban depresiasi Dan langkah yang keenam yaitu, melakukan verifikasi saldo akhir dalam akumulasi depresiasi Baik, itu kita masuk dalam prosedur yang pertama Melakukan prosedur analitis Prosedur analitis ini sangat tergantung dari sifat dan pelaksanaan dari bisnis klien Dapat teman-teman yang pernah tabel Di sini, dijelaskan bahwa dalam pengujian sertantif itu Kita dapat menemukan salah saji-salah saji yang mungkin saja terjadi pada pencatatan aset tetap Yang pertama, itu ada salah saji pada beban depresiasi Yang kedua, itu ada salah saji pada akumulasi depresiasi Yang ketiga, itu ada salah saji jumlah beban yang seharusnya dikapitalisasi Dan salah saji yang keempat yaitu, perlengkapan yang tidak terpakai atau yang seharusnya dibuang tetapi belum dihapus bukukan Di sini dapat teman-teman lihat, tindakan yang dapat kita lakukan untuk mendeteksi salah saji-salah saji tersebut Prosedur yang kedua yaitu melakukan verifikasi akusisi tahun berjalan Dalam prosedur ini, yang harus kita tekankan yaitu bahwa mencatat penambahan pembelian aset tahun berjalan dengan benar Mengapa hal tersebut kita lakukan? Karena aset tetap memiliki dampak yang panjang dalam laporan keuangan Kesalahan dalam mengkapitalisasi aset atau mencatat akusisi Sangat berdampak pada raca Bahkan dapat menyebabkan perusahaan menghentikan penggunaan dari aset tersebut Dalam langkah ini, seorang auditor menggunakan sedikitnya 7 kerangka atau referensi dalam pemeriksaannya Yang pertama itu ada kerangka keberadaan Yang kedua, kelengkapan Yang ketiga, akurasi Yang keempat, klasifikasi Yang kelima, ada kerangka pecah batas Yang keenam, kecocokan perincian Dan kerangka yang ketujuh yaitu hak dan kewajiban Dalam proses ini, juga ditekankan bahwa Salah saja yang dapat diterima merupakan Hal yang penting untuk memperifikasi atas penambahan aset tahun berjalan Karena transaksi ini bervariasi Mulai dari jumlah yang tidak material Sampai kepada jumlah yang sangat besar Yang berpengaruh kepada proses akusisi Kemudian dalam proses ini Auditor juga perlu mengetahui kebijakan kapitalisasi dari bisnis klien Mengapa hal tersebut kita lakukan? Karena untuk menentukan apakah akusisi sudah diterapkan secara konsisten dari tahun-tahun sebelumnya Menentukan verifikasi pengantian aset tahun berjalan Terkait dengan proses ini Tindakan yang dilakukan oleh seorang auditor yaitu Dengan verifikasi penjualan Dengan verifikasi tukar tambah Dan verifikasi pengantian aset tetap Tujuan dari Tujuan dari kegiatan ini dilakukan oleh seorang auditor yaitu Untuk mendapatkan bukti yang memandai Apakah pengantian aset tercetak dengan benar Kemudian terkait dengan verifikasi pengantian aset ini Ada kurang lebih 4 prosedur yang dilalui oleh seorang auditor Yang pertama itu Menelakah apakah terdapat akusisi aset baru yang mengantikan aset lama Yang kedua yaitu Menganalisis laba rugi Menganalisis laba rugi pengantian aset Dan pendapatan lain-lain sebagai penerimaan kas dari pengantian aset Yang ketiga yaitu Menelakah modifikasi pabrik dan perubahan dalam mini produk Pajak properti atau asuransi yang merupakan indikasi pengantian aset Langkah yang keempat yaitu Melakukan tanya jawab dengan manajemen dan personal bagian produksi Tentang kemungkinan pengantian aset Langkah yang keempat yaitu Melakukan verifikasi saldo akhir pada akun aset Terkait dengan prosedur ini Tujuan yang hendak dicapai oleh seorang auditor Yang pertama itu memastikan bahwa seluruh perlengkapan yang dicetat secara fisik Dicetat pada tanggal neraca Dimana tujuan ini berkaitan dengan prinsip keberadaan Fokus dari tujuan auditor yang pertama ini yaitu Untuk pececokan perincian Pececokan perincian aset tetap Sebagaimana yang terdapat pada berkas utama Dan disesuaikan dengan buku besar Tujuan yang kedua yaitu Memastikan bahwa seluruh perlengkapan yang dimiliki Dan yang dicatat Mempertimbangkan sifat pengendalian internal dari perusahaan Langkah yang kelima yaitu Melakukan verifikasi beban depresiasi Beban depresiasi adalah Salah satu beban yang tidak diterifikasi Sebagai bagian dari pengujian pengendalian atas transaksi Jumlah yang terdapat Ditentukan dari alokasi internal Dan bukan dari transaksi pertukaran antar pihak Tujuan audit terkait dengan saldo Yaitu berkaitan dengan depresiasi ini Yaitu untuk mendukung prinsip akurasi Auditor berfokus pada Apakah klien telah mengikuti kebijakan depresiasi Secara konsisten dari tahun ke tahun Hal yang perlu diperhatikan oleh seorang auditor Terkait dengan kebijakan depresiasi ini Yang pertama Umur ekonomis Dalam menentukan kewajaran umur ekonomis aset Aset dan diakusisi Auditor mempertimbangkan Tiga hal Yaitu Umur kisip aset Umur ekonomis yang diharapkan Dan Mempertimbangkan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan Yang kedua Yang perlu diperhatikan yaitu Metode depresiasi Yang ketiga yaitu Estimasi nilai sisa Dan yang perlu diperhatikan Yang terakhir yaitu Kebijakan mendepresiasi aset Selama tahun akusisi dan penghentian Langkah yang terakhir Dari pengujian setantif ini Yaitu Melakukan verifikasi saldo akhir Dalam akumulasi depresiasi Akumulasi depresiasi Yang dinyatakan dalam Berkat utama aset Harus dicatat Dengan Harus dicatat kepada buku besar Secara akurat Tujuan terkait dengan Proceder ini Yang pertama Bahwa Akumulasi depresiasi Yang dinyatakan dalam Berkat utama aset Sesuai dengan buku besar Tujuannya yaitu Untuk memenuhi Pengujian penjumlahan Akumulasi depresiasi Dalam berkat utama aset Dan menelusuri totalnya Ke buku besar Tujuan yang kedua Yaitu Akumulasi depresiasi Dalam berkat utama Dicatat secara akurat Dan memperhatikan Beberapa umur ekonomis Dari aset Demikianlah presentasi Dari kakak-kakak cantik Grup 3 Auditing 2 Adam 17 Politeknik Negeri Padang See you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati